Start News Start News Jendela informasi Anda Pak Potang-Potang Ari sambil berburu takjil tradisional di Kelurahan Tanubato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan Start News bersama saya, Anissa Edisi hari ini kita akan update informasi Anda seputar Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara Dalam Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita Kelurahan Tanubato boleh dibilang menjadi pusat penjualan beragam makanan berbuka puasa Di Kecamatan Penyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal Tak heran bila daerah ini ramai dikunjungi warga untuk Pak Potang-Potang Ari Atau menghabiskan waktu sore sambil mencari takjil berbuka puasa Para pedagang di Kelurahan Tanubato menjual beragam makanan khas Yang biasanya hanya ada pada bulan puasa seperti serabi, kue bongko, lupis, onde-onde, dan lainnya Aneka makanan itu bercita rasa manis dan lembut karena terbuat dari bahan dasar gula aren asli Namun beberapa pedagang juga menjual gado-gado dan pecal yang langsung disajikan dengan cara tradisional Harganya pun relatif terjangkau sehingga tidak menyobek kantong para pembeli Fatli Mustapit warga penyabungan mengaku sudah biasa berburu takjil di Kelurahan Tanubato Setiap Ramadan dia selalu mengunjungi pedagang takjil ini Alasannya selain harganya murah, aneka makanan berbuka puasa di tempat ini juga rasanya enak dan pas di lidah Sementara Nisa, pedagang takjil di Kelurahan Tanubato mengaku Dia bersama keluarganya selalu berjualan takjil setiap bulan Ramadan Makanan khas berbuka puasa yang diajajakan seperti serabi yang lembut, kue bongko yang legit, lupis bercita rasa gula aren, ode-onde yang beraroma harum pandan serta gado-gado dan pecal Harga setiap makanan itu dibanderol di kisaran 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah per porsinya Dalam sehari Nisa mampu menjual takjil hingga 150 bungkus Reporter Agus Asibuan melaporkan untuk Start News Demikian informasi terkini untuk Anda Nantikan berita terbaru di portal berita www.startnews.co.id Ataupun Anda dapat mengikutinya di live streaming www.startfmmadina.com Saya Nisa mewakili tim redaksi Start News yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khoras Start News Start News Start News Jendela informasi Anda Terima kasih telah menonton